Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game busimator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada terbaru Ini adalah armada PO Pesuna Indah, divisi AKAP Ini menggunakan gate bus 3 UHD atau Ultra High Deck Dengan mesin Volvo B11R Dan untuk modnya yang saya gunakan adalah mod dari Masangga Saptro dan Power Rhythmia 1 Untuk status modnya ini sel ya Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari saya Oke, selanjutnya kita akan review untuk modnya ini ya Kita review untuk liverynya Untuk liverynya ini kurang lebih sama ya Seperti livery yang double decker itu Cuman perbedaannya disini untuk bodinya sudah menggunakan Ultra High Deck ya Dan kita review dari depan dulu ya Dari depan disini ada tulisan jet bus 3 plus UHD Lalu untuk seatnya ini 22 Kalau double decker kemarin itu 111 Kalau ini 22 ya Lalu ke bawah itu ada topik yang bertuliskan non-ekonomi sama Madiun Jakarta Untuk retanya sama seperti yang kemarin Dan di bagian interior itu ada run-in tag yang bertuliskan nama saya Dan untuk di bawahnya itu ada tulisan Poeger dan Madiun Jakarta via Tawangmangu Dan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang dibalik Untuk dari interior itu jelas ya Tidak dibalik jadi bisa dibaca Karena untuk tulisan Bismillahirrahim itu Dikhususkan untuk driver ya Biar dibaca dari dalam Lalu di bawahnya ini ada logo dari pasor yang indah Lalu safety is our priority Dan untuk logo Volvo-nya ini di tengah ya Agak mengganggu dari logo pasor yang indah ya Lalu disini ada semacam accessories Winglet, hydraulic, dan hata strap Yang bermerek Sparrow Strapnya ini berwarna hitam polos ya Dan untuk lampunya ini masih standar Tidak ada customer Lalu setelah itu kita akan Oh ya ini ada tulisan Pesatikan online ya disini Di bagian kanan Lalu kita bergeser ke bagian samping Samping kanan ya Untuk samping kanan disini Yang terlihat ini ada tulisan Personal Cargo Kalau di bus double dagger kemarin itu kan belum ada Ini sekarang ada Karena untuk space-nya ini digunakan untuk cargo ya Jadi seperti bus harapan saya yang menggunakan Body Avanti D1 untuk cargo ya atau ekspedisi Lalu disini ada tulisan antar kota antar provinsi Atau akap Dan di belakang ini ada pesura indah Safety is for priority Lalu disini ada PT Dan ada tulisan akap Untuk di kacanya sendiri ini cukup simpel ya Hanya ada tulisan Volvo Base Base R yang sangat besar Lalu logo pesan ticket online ya Untuk di bagian belakang Disini untuk bagian belakang Ada tulisan J-13 Plus UHD Sama pesatikan online ya Di bagian kaca Lalu dibawahnya itu ada Non-economy Madiun Jakarta Lalu ada hotline ya Setelah itu dibawah ini ada tulisan persona indah Yang sangat simpel sekali Untuk di bagian samping kiri Kurang lebih sama ya Tetapi untuk pesat ticket online nya ini lumayan besar Karena untuk spasenya ini lumayan gede Untuk keseluruhan tidak ada perubahan Untuk samping kanan dan kiri Dan ini menggunakan velg Alcoa ya Dengan ring yang berwarna hitam Lalu disini juga ada toilet Sama smoking room ya Mungkin ini sebagai skat ya mungkin Disini ada toilet Toiletnya sudah ada semacam tag nya disini Biar penumpang saat malam hari itu Tidak kesulitan ya Dan semoga saja nanti Untuk dirilisan selanjutnya itu Ada semacam bar ya Atau pegangan gitu Supaya lebih enak untuk naik ke atas Ini kan gak ada ya Jadi rawan seperti Apa itu Keplesi atau gimana kan Itu kan kalau malam gelap ya Dan untuk driver nya seperti ini Untuk tempat driver nya itu sama Seperti yang sebelum-sebelumnya Untuk jog nya seperti ini Keren ya Kelihatan elegan gitu Setelah itu kita cek untuk deck bagian atas ya Untuk deck bagian atas disini Saya rasa tidak terhalang ya Untuk pandangan ke depan Karena untuk tulisan di bagian kaca ini Hanya ada C3 UHD Sama C22 ya Jadi gak terlalu gelap gitu Apalagi kaca film nya ini Hanya di bagian atas saja Supaya tidak silau Dan yang gak enak itu Bagian Kursi kedua ya Baris kedua Ini terhalang oleh pilar Poyager ya Walaupun ini Spice kakinya ini longgar Atau jaraknya ini longgar Tetapi itu kehalang ya Untuk pandangannya Kehalang dengan celindang Poyager Dan untuk pandangan ke depan itu Kayaknya gak bisa ya Karena terhalang juga Sama seat bagian depannya Karena untuk seat bagian depan itu Lebih tinggi ya posisinya Jadi terhalang gitu Seat yang lain mungkin Di bagian belakang sini ya Karena ada scut Untuk smoking chrome Jadinya Sedikit terhalang Tapi untuk scutnya ini Ada kacanya Jadi kita bisa Masih bisa Melihat ke depan Dan untuk tulisan Di bagian samping Ini saya rasa Gak terlalu mengganggu ya Karena Hanya simpel Segini aja Untuk stikernya Dan ini pokoknya Mantap banget ya Untuk dibuat trip Atau trip report Gitu Kapan-kapan Kita akan menggunakan Armada ini Untuk Bagai trip report Dan mungkin cukup sekian Video yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabriceptain Channel Salam Buzit Mane Sampai jumpa